Tim Sargabungan masih terus mencari korban kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga hari keempat pencarian, sebanyak 32 korban telah ditemukan, sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Dengan menggunakan helikopter Super Puma H3211 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron 6 Lanut Sultan Hasanuddin, rombongan Gubernur Sulawesi Selatan meninjau jalannya operasi pencarian yang dilakukan oleh Tim Sargabungan. Kita pantau di area yang diperkirakan menjadi spot, bisa menjadi tempat pergerakan karena ombat dan sebagainya itu. Di sana posisi nelayan kita sudah banyak dan kapal-kapal juga pencarian sudah ada beberapa dan kita memang sudah koordinasikan untuk meminta bantuan, sudah ada dari teman-teman Basarnas, kemarin BPBD kita juga, kemudian Angkatan Laut juga sudah bergerak, Kodam juga. Sementara itu malam tadi, 4 korban penumpang kapal motor Ladang Pertiwi ditemukan oleh kapal kargo yang melintas di perairan Pulau Paman Tuang, Kecamatan Liukang Kalmas, Pangkep, Sulawesi Selatan. 4 korban dalam kondisi selamat itu langsung dibawa KRI Hasanuddin untuk selanjutnya dibawa ke kota baru Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim Sargabungan juga akan memperluas area pencarian dari tempat kejadian awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!